Aneka cara dilakukan para kipar dalam memprogres cana maru. Baik cara konvensional hingga cara yang anti-mainstream. Di video kali ini, kita akan mengupas pemanfaatan daun pepaya kering untuk mentreatment cana maru. Sebagai catatan, di sini kami hanya mengulas teorinya. Kami tidak pernah mempraktekan ataupun menggunakan daun pepaya untuk mentreatment cana maru. Jadi, kebacotan yang kami sampaikan ini, bukanlah edukasi. Namun hanya sebatas teori bahan diskusi yang kami kutip dari berbagai sumber ilmiah. Daun pepaya kering dapat memiliki beberapa manfaat potensial dalam akuarium ikan cana, terutama cana lokal seperti cana maru ataupun cana bankanensis. Bahkan daun pepaya telah lama digunakan untuk dibidaya ikan cupang, pakan ikan lele, nila, hingga dijadikan pakan ikan koi. Tetapi penting untuk diingat bahwa penggunaannya harus hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan spesifik ikan. Beberapa manfaat yang dikaitkan dengan penggunaan daun pepaya kering dalam akuarium yang pertama adalah sebagai antioksidan dan antibakteri. Daun pepaya mengandung senyawa yang memiliki sifat antioksidan dan antibakteri alami. Hal ini dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan ikan dengan mengurangi risiko infeksi bakteri. Yang kedua sebagai pewarna air yang alami. Daun pepaya kering dapat memberikan tampilan alami yang menarik seperti habitat rawa gambut pada akuarium maupun lingkungan kolam cana maru. Selain itu, daun pepaya kering dapat menjadi pembentukan sumber makanan. Daun pepaya dapat menjadi sumber makanan alami bagi organisme akuatik mikro yang ada di akuarium, seperti mikroorganisme dan alga kecil. Sebuah karya ilmiah berjudul, pengaruh pemberian larutan daun pepaya pada lele yang diinfeksi aeromonas hydrovilla ditinjau dari histopatologi insang, kulit dan otot, yang ditulis oleh Dewi Susilowati dosen pro di S1 Aquaculture Universitas Muhammadiyah Purwokerto, menyimpulkan bahwa perlakuan 15 mg per ml dosis daun pepaya terbaik untuk pengobatan ikan lele yang terinfeksi aeromonas hydrovilla. Dosis 10 mg per ml tidak direkomendasikan karena hanya bersifat bakteriostatik, sedangkan dosis di atas 25 mg per ml tidak direkomendasikan karena bersifat toksik atau racun bagi ikan budidaya. Dari hal ini dapat kita pahami jika penggunaan dosis yang tepat sangat penting agar daun ini tidak bersifat toksik atau racun bagi ikan. Adapun dalam penelitian ini, daun pepaya yang digunakan selama penelitian dicuci bersih dengan air mengalir, dikering anginkan, dijemur dan ditutup kain steril selama satu minggu. Kadar air daun pepaya dihitung. Jari daun pepaya dipisahkan dengan daunnya dan kemudian dihaluskan menjadi bubuk dan diayak untuk mendapatkan ukuran butiran yang merata. Bubuk daun pepaya ditimbang sebanyak 50 gram dan dilarutkan dalam 1 liter air kemudian ditutup dengan aluminium foil. Setelah itu direbus pada suhu 50 derajat Celcius kurang lebih 30 menit kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Larutan yang dihasilkan ini memiliki konsentrasi 50 miligram per mililiter. Bila berminat, Anda dapat mencoba cara ini dan menerapkannya pada cana maru. Menurut Santoso MDY, dalam karya tulis berjudul, Pengawetan Telur Ayam Dengan Antimikroba Alami, yang dimuat dalam Jurnal Peternakan Lingkungan Tropis, disebutkan jika daun pepaya memiliki antimikroba alami yaitu senyawa bioaktif flavonoid dan alkaloid. Senyawa flavonoid berperan sebagai antibiotik dengan mengganggu mikroorganisme. Senyawa alkaloid daun pepaya selain berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri juga memiliki aktivitas terapetik. Menurut Sudarwati, dalam jurnalnya tahun 2018, disebutkan selain mengandung flavonoid dan alkaloid, daun pepaya juga mengandung saponin dan tanin. Aktivitas antimikroba saponin adalah merusak struktur dinding sel bakteri dan merusak permeabilitasnya sehingga terjadi kebocoran nutrisi sel bakteri. Kebocoran nutrisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan sel bakteri terhambat bahkan mengalami lisis. Tanin merupakan antibakteri yang mampu mengonaktifkan adesin sel mikroba dan menginaktifkan enzim, dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel. Tanin juga menghalangi pembentukan dinding sel bakteri hingga menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik. Namun, di samping manfaat di atas, kami juga mendapatkan beberapa sumber yang menyatakan jika kita tidak disarankan untuk menggunakan ekstrak daun pepaya ke air akwarium maupun kolam ikan dengan berbagai pertimbangan. Meskipun daun pepaya memiliki beberapa sifat antibakteri dan anti jamur, ekstrak daun pepaya juga mengandung enzim papain yang dapat memecah protein. Protein yang terpecah dapat menjadi makanan bagi jamur, yang dapat menyebabkan masalah pada cana maru Anda di akwarium. Papain adalah enzim proteolitik yang ditemukan dalam pepaya dan dapat memecah protein. Enzim ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam industri makanan untuk mengempukkan daging, dalam industri farmasi untuk produksi obat-obatan, dan dalam laboratorium untuk mengurai protein dalam percobaan biokimia. Selain itu, menambahkan daun pepaya kering ke dalam air akwarium juga memiliki beberapa potensi kekurangan yang perlu diperhatikan. Semisal pencemaran air, daun pepaya memiliki sifat gampang hancur atau terdekomposisi dengan cepat. Daun pepaya lebih cepat hancur dibanding daun ketapang ataupun daun kelakai. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air dengan zat organik terurai. Akibatnya, dapat mempengaruhi kualitas air dengan meningkatkan kadar amonia, nitrit, dan nitrat, yang pada gilirannya dapat membahayakan kesehatan cana maru Anda. Selain itu, juga timbul perubahan parameter air yang sangat drastis. Dekomposisi daun pepaya diketahui dapat mempengaruhi parameter kekerasan air, harness. Jika perubahan ini tidak terkontrol, dapat menimbulkan stres pada ikan dan organisme akuatik lainnya. Jika dekomposisi daun pepaya menyebabkan peningkatan kadar nutrien dalam air, hal ini bisa memicu pertumbuhan alga yang berlebihan. Alga berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem akwarium dan mengurangi visibilitas. Daun pepaya yang terdekomposisi dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan mikroorganisme lain yang berpotensi menjadi penyebab penyakit pada ikan. Proses dekomposisi memerlukan oksigen. Jika daun pepaya terdekomposisi secara intensif, hal ini bisa mengurangi kadar oksigen terlarut dalam air, yang dapat berdampak negatif pada ikan dan organisme akuatik lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana kesimpulannya, ketika menambahkan bahan-bahan alami seperti daun pepaya ke dalam akwarium, penting untuk mengamati perubahan dalam kualitas air secara teratur, memantau respons ikan cana terhadap perubahan tersebut, dan jika perlu, mengambil langkah-langkah untuk mengontrol dampaknya. Secara keseluruhan, penggunaan daun pepaya kering dalam akwarium memang memiliki lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Namun, penting untuk menggunakan daun pepaya kering dengan jumlah yang tepat dan menggantinya secara berkala untuk menjaga kualitas air akwarium, dan menghindari toksik sitas. Selain tips ribet yang kami sampaikan sebelumnya, berikut adalah beberapa tips lebih simpel untuk menggunakan daun pepaya kering untuk cana maru. Gunakan daun pepaya kering yang segar dan berkualitas baik. Cuci daun pepaya kering sebelum digunakan. Letakkan daun pepaya kering di dalam akwarium dengan jumlah yang sesuai. Dan kemudian ganti daun pepaya kering setiap 2-3 hari. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, Anda dapat membantu menjaga kesehatan ikan dan kualitas air akwarium Anda. Namun bila terjadi hal yang tidak diinginkan dengan cana maru Anda, jangan menyalahkan mimin.